Bukan maksud hatiku Acukan dirimu Di depan mataku Tapi ku Tak bisa lupakan Saat dirimu membuat Diriku terhina Sekirat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Abi Alhamdulillah Alhamdulillah kita telah sampai di bagian kedua dari estimasi tiga chapter atau tiga bagian untuk kita membahas kelembagaan otoritas jasa keuangan untuk chapter satu. Karena untuk masalah kelembagaan otoritas jasa keuangan itu saya bagi menjadi dua pertemuan nanti insya Allah pertemuan ke sembilan dan pertemuan ke sepuluh. Untuk di pertemuan pertama ini kita sudah membahas di materi sebelumnya itu mengenai sebab kenapa OJK itu lahir. Nah untuk di bagian kedua ini kita akan lanjut ya teman-teman. Namun seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke teman-teman kita lanjut. Tujuan pembentukan dari otoritas jasa keuangan Seperti amanat dalam pasal 4 undang-undang nomor 21 tahun 2011 OJK itu dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel Dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil Selain itu mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Oke Secara amanat undang-undang Maaf OJK itu dibentuk tujuannya ini agar terselenggaranya kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu Adil, teratur, transparan dan lain sebagainya. Oke ini adalah amanat undang-undang Dengan pembentukan OJK Maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh Sekali lagi secara menyeluruh agar mampu meningkatkan daya saing di dalam perekonomian Indonesia OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional Meliputi SDM-nya Pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan Maaf, saya lagi kurang sehat Dengan kata lain SDM, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan Tetap harus dijaga Namun dengan mempertimbangkan aspek positif globalisasi OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik Yaitu independensinya Akuntabilitasnya Pertanggungjawabannya Transparansinya Serta fairness atau kewajarannya Oke, jadi ini prinsip-prinsip tata kelola Agar perusahaan itu bisa Berjalan dengan baik Ini kan perusahaan publik teman-teman Jadi tidak ada bedanya dengan BI yang telah kita bahas pada paruh pertama pertemuan kita OJK-nya juga merupakan lembaga publik Nah, karena lembaga publik itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan Agar perusahaan itu baik Nah, kan? Tata kelola perusahaan itu juga harus baik Visi OJK Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya Iya dong? Nah, kalau kita tidak percaya lembaga pengawas Lalu kita mau bagaimana? Oleh karena dia harus terpercaya Maka yang tadi slide sebelumnya Dia harus bisa menjalankan prinsip-prinsip good corporate Governance Oke? Yang tadi Untable, fairness Transparansi, dependensi, dan lain sebagainya Nah, kalau itu sudah dijalankan Sudah pasti lembaga yang terpercaya Yang kedua Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan Menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing Secara global Terdapat memanjukan kesehatan umum Ketika dia sudah menjadi lembaga keuangan yang terpercaya Dia juga harus melindungi kepentingan konsumen Teman-teman Karena konsumen adalah Salah satu pilar penggerak dari Sektor jasa keuangan Maupun non-jasa keuangan Karena percuma industri jasa keuangan ada Tapi kalau konsumennya tidak ada Ya, itu tidak akan berjalan dengan baik Misi OJK Mewujudkan terselenggarannya Seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Secara adil Transparan Dan akuntabel Oke Yang tadi itu diturunkan dari visi Untuk terpercayanya Ini harus adil Teratur, transparan, dan akuntabel Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan Dan stabil Kemudian melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Misi OJK diturunkan dari visi OJK Nah, fungsi OJK itu apa teman-teman? Setelah visi, misi Kita turunkan lagi Menjadi fungsi Menyelenggarakan sistem pengaturan Sorry, saya lagi kurang sehat Sekali lagi Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi Terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Itu adalah fungsi OJK Nah, setelah fungsi Kita turunkan lagi Menjadi tugas otoritas jasa keuangan Berdasarkan pasal 6 dari undang-undang nomor 21 tahun 2011 Maka tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Yang pertama Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan Yang kedua itu Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan pasar modal Yang ketiga Di sektor asuransi Dana pensiun Lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya Ini adalah amanat dari pasal 6 undang-undang nomor 21 tahun 2011 Oke, teman-teman Kita telah sampai di bagian terakhir dari chapter 2 kali ini Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahaminya Kemudian jika ada pertanyaan jangan lupa kita akan diskusi di grup kelas Sampai ketemu di materi selanjutnya Bila itafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton